Tugas terpenting adalah pemerintah daerah itu harus kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Cilegon. Membangun Kota Cilegon itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya katakanlah dengan partai pengusahaannya, tidak bisa. News kabarnya hari ini, semoga masih pada semangat ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu sosok wanita yang menginspirasi. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Nah, beliau juga termasuk akademisi. Kita langsung sambut aja yuk. Halo Ibu, Bu Nurotul Uyun ya Bu ya. Dipanggilannya Bu Uyun. Iya, boleh dipanggil Bu Uyun. Bu, ini hari ini kita ngobrol santai-santai aja ya Bu ya. Oke, siap. Bu Nurotul Uyun ini termasuk yang sosok wanita yang memiliki banyak kegiatan nih, Sobat Banten News. Udah jadi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Ya kan Bu ya, terjun di dunia politik. Terus akademisi juga ya Bu ya? Masih mengajar. Masih mengajar. Terus ibu rumah tangga juga di segudang kegiatannya yang banyak itu. Tapi ibu masih bisa mengurus keluarga ya Bu ya? Itu mah nggak bisa ditinggalin. Harus dikerjain. Harus dikerjakan ya Bu ya. Emang udah kodrat ya Bu ya. Tuh. Bu, tapi dengan segudang kegiatan itu, bagaimana sih Bu? Ibu menyikapinya? Terus apakah ada keluhan-keluhan dari suami gitu? Misalnya kayak, aduh terlalu sibuk nih kayak gitu. Atau malah dari anak yang protes nih Bu? Iya, jadi kalau pertama kali itu memang harus ngelibatin keluarga dulu ya. Iya, betul. Jadi suami, anak-anak itu harus kita ajak ngobrol sebelumnya. Karena dengan aktivitas yang mau kita jalankan, tentu saja yang pertama kali harus kita minta dukungan itu adalah izin dari suami. Kalau suami sudah oke, anak-anak kita libatin juga. Karena bagaimanapun juga pasti akan sedikit mengurangi ataupun banyak mengurangi waktu anak-anak bersama dengan saya. Nah, kalau anak-anak diajak diskusi, diajak ngobrol, nih Bunda punya kegiatan seperti ini, anak-anak gimana gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa Bunda jalan aja gitu. Tapi pasti Bunda juga perlu bantuan kalian. Anak-anak juga harus support Bunda. Karena Bunda misalkan nggak di rumah. Bunda harus dinas, Bunda harus ketemu masyarakat. Anak-anak misalkan juga pengen ditemenin Bunda. Nggak apa-apa kan bisa diatur katanya. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, kita juga minta anak-anak kita menjadi bagian yang bisa mewakili kita atau merepresentasikan kita. Kita ajak anak-anak juga begitu. Oh gitu Bu. Itu anak jumlahnya berapa Bu? Lima. Lima? Lima. Putra semua. Putra semua. Putra semua. Jadi Bunda... Terinspirasi punya anak banyak. Mbak Dini ketawa. Jadi Bunda ini termasuk wanita yang sangat, apa ya maksudnya, sangat diistimewakan ya di keluarga. Karena kan like-like-nya semua nih Bund. Bener. Saya perempuan satu-satunya. Bunda kalau misalnya melihat secara sekarang nih ya, banyak wanita-wanita di luar sana juga yang termasuk, apa namanya bisa dibilang independen gitu. Tapi ada juga masih di luar sana tuh ada wanita juga yang terbatas gitu kan dengan segala keterbatasannya kayak hanya sumur, dapur, kasur gitu lah ya. Nah, bagaimana Bunda melihat pandangan, bagaimana pandangan Bunda terhadap hal itu, Bund? Yang pertama kan kita sebagai perempuan, sebagai wanita, kita pasti nggak boleh menghilangkan fitrah kodrati kita. Itu nomor satu. Selesaikan ranah domestik. Jadi, kita itu sebagai perempuan, selesaikan dulu tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah dulu buat anak-anak kita. Kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah bagian terdekat dengan kita. Kalau kita sudah menyelesaikan urusan domestik dengan suami, anak-anak kita, bersama orang tua kita, bersama keluarga besar, itu juga harus menjadi bagian yang harus dikuatkan. Selesaikan dulu ranah domestik kita, baik di keluarga besar, di keluarga inti kita, baru kemudian kita juga merambah kepada masyarakat, turun bersama masyarakat. Semua itu butuh proses. Dan semua itu harus lahir dari hati kita. Karena kalau misalkan dengan kegiatan yang penuh, yang padat gitu kan, yang boleh dibilang, me time-nya itu yang buat kita misalkan ya, ya jangan nyari me time gitu. Karena me time-nya itu waktunya bersama keluarga. Jadi harus betul-betul kita buat, kita jadikan mindset kita, bahwa memang dimanapun kita beraktifitas, kita berada, ya itulah kita bisa bersama-sama menyelesaikan agenda, baik di rumah, di masyarakat, ataupun bersama di kantor. Jadi memang harus pola, cara pandang fikir yang harus kita bangun terlebih dahulu. Selesaikan ranah domestik semaksimal mungkin, baru kita masuk ke ranah pabrik, bersama dengan masyarakat. Iya. Bu, waktu itu kan saya sempat ada liputan ya, terkait kaukus perempuan gitu kan. Kaukus perempuan di dalam dunia politik sendiri itu masih kurang ya, Bu, ya. Betul, betul. Termasuk di kota Cilegon juga sama, Bu. Iya, kita baru 4 dari 40. Kuotanya 40 tapi baru memenuhi 4? Baru 4 orang yang masuk di dalam, di PRD kota Cilegon. Wah, ini kan salah satu faktornya ini karena mungkin susah dapet izin dari suami ya, Bu, ya. Waktu itu sempat dibahas juga tuh di forum itu. Iya, iya. Salah satunya itu. Nah, kalau dari Bunda sendiri melihatnya ini gimana sih cara biar bisa dapet izin dari suami gitu kan. Karena sebenarnya di luar sana ternyata banyak gitu wanita-wanita yang ingin terjun ke dunia politik juga gitu kan. Cuma ya itu salah satunya keterbatasan dengan suami dan keluarga gitu kan. Ya dibuktikan tadi, buktikan dulu rangka domestik bisa kita selesaikan. Kalau kita berniat masuk ke ranah publik, maka waktu kita harus betul-betul kita rencanakan sebaik mungkin. Kita harus bangun lebih awal, kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah lebih awal, sehingga kita bisa kemudian setelah selesai dari rumah kita bisa beraktifitas menuju ke kegiatan publik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, asah kompetensi kita. Bekali diri kita sama kompetensi. Kalau kita punya kompetensi, kenapa enggak kita coba untuk turun bersama di dunia politik. Asahkan tadi. Kalau kita sudah punya kompetensi, kompetensi itu betul-betul kita maksimalkan untuk bisa membuat kita jadi faham, ngerti gimana kerja di DPRD, kemudian tupoksinya apa yang melekat, dan betul-betul itu kita jalanin, kita jalankan semaksimal mungkin. Harus menguasai tupoksi yang melekat dengan ada kompetensi yang harus kita punya. Kalau misalkan kita waktu udah sama keluarga, udah bisa kita atur sedemikian rupa, kemudian juga kompetensi punya, ingat ada komunikasi juga yang harus baik. Terutama dengan keluarga. Apapun juga harus dikomunikasikan. Kalau itu berjalan, saya yakin suami juga enggak akan keberatan ya. Asal kita komitmen dan konsisten. Kalau di kota Cilegon sendiri, kenapa Bun Mbah si baru empat aja? Kalau calegnya banyak waktu itu ya. Calegnya banyak, ternyata yang kepilih cuma empat. Baru empat. Tantangan buat perempuan, buat para wanita. Kalau sudah masuk dunia politik, ya sudah itu realitanya yang harus kita hadapin, ya enggak? Jadi jangan kemudian, saya perempuan jangan dong, jangan kayak gitu. Waktunya enggak bisa sampai jam 11 ya, karena saya perempuan jadi sampai jam 9 aja. Kan kita enggak bisa membatasi hal-hal seperti itu. Ketika masyarakat perlu mendapatkan perjelasan, ketika masyarakat pengen kenal lebih detail, lebih dalam dengan kita, otomatis kan waktu kita ketemu masyarakat panjang dan banyak ya. Nah, di situ kita harus menunjukkan bahwa memang kita, oh ya sudah, karena saya memilih itu, bidangnya ya tekuni, fokus di dalamnya. Jangan terlalu banyak minta excuse, permisi. Atau mohon maaf, itu saya kan perempuan. Enggak bisa juga. Jadi kalau misalnya walaupun perempuan, tapi harus dengan sesuai kinerjanya juga ya, Bun. Ya, kerjanya ini harusnya ini, nggak boleh milih-milih gitu. Objektifitasnya harus tinggi. Karena kita masuk ke dalam dunia yang di situ mayoritas laki-laki. Jadi, mohon maaf, mereka kan tidak suka dengan baper. Jadi, itu harus diturunkan benar gitu kan. Benar-benar, iya. Karena laki-laki biasanya lebih mengandalkan logika. Rasional. Selagi kita bisa ngejelasin, kemudian kita bisa ngasih gambaran, apalagi berbasis data, teman-teman yang laki-laki juga ternyata, oh oke gitu kan. Jadi, kita harus rasional juga gitu. Tapi untuk, apa ya Bun, maksudnya kayak di DPRD ini ada ketimpangan nggak sih antara misalnya suara yang harus didengar yang, mohon maaf ya Bunda, misalnya yang hanya dari anggota yang laki-laki, tapi perempuannya jarang banget didengar suaranya. Itu ada nggak sih Bun, kayak gitu? Nggak juga sih. Saya melihat di sini proporsional. Teman-teman juga sangat menghargai. Artinya, kalau misalkan memang kita punya kompetensi, kenapa nggak gitu? Teman-teman sangat welcome kok. Kalau misalkan memang kita mumpuni dan bisa, misalkan dikatakanlah perempuan dikasih tanggung jawab sebagai pimpinan pansus, panitia khusus, kenapa tidak? Kalau memang bisa, mampu, kenapa tidak itu dilakukan? Yang penting dibuktikan, ditunjukkan oleh para perempuan itu, para anggota dewan perempuan, bahwa memang kita ketika diberikan tanggung jawab ataupun amanah sebagai pimpinan pansus, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Di situ teman-teman bisa menilai, oh ternyata bisa gitu kan. Di situlah kita bisa bekerja, menjalankan tupuksi sebagai dewan, dan komunikasi bisa cair juga dengan teman-teman yang lain. Akhirnya bisa melihat, oh iya nggak apa-apa, perempuan juga oke kok. Iya, jadi nggak ada ketimpangan ya, Bun ya? Nggak ada, nggak ada. Oke, Bun, kita nanti bakal ngobrol lebih lanjut yang setelah satu ini ya. Tetap di channel Banten News. Halo, Sobat Banten News. Ketemu lagi dengan saya Nindya dan masih bersama dengan Ibu Nurotul Uyun, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Bun, ini kita lanjut lagi ya obrolannya. Oke, siap. Ibu ini kan juga terkenal dari akademisi ya, Bun ya. Pastinya ada perbedaan nih antara teori dan realitanya di masyarakat. Bagaimana Ibu menyelesaikan dirinya, Bu? Awal-awal pastinya saya berpikir itu kan seperti dunia akademisi ya. Ternyata ketika sudah masuk di dalam, oh ini adalah lebih kepada pengembangan dari dunia akademisi. Implementasi. Kalau kita di akademisi itu kan terkait dengan teorinya seperti apa. Nah, kita praktekannya di sini. Tapi tentu dengan segala konteks berkomunikasi yang lebih lentur, lebih bisa menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan, bisa difahami gitu kan. Itu ternyata menjadi sebuah pengalaman besar buat saya. Awal-awal, oh iya, saya harus menyesuaikan. Ya, saya bisa menyimpulkan. Kalau di kampus kan dunia-nya dunia akademisi, dunia yang sistematis. Sama, di DPRD juga sistematis juga. Tetapi kemudian dengan cara-cara yang kemudian kita sedikit kolaborasikan. Dengan gaya komunikasi yang harus lebih cair, lebih lentur. Supaya orang-orang itu bisa lebih dekat dengan kita dan bisa berkomunikasi secara lebih optimal. Bu, terkenal juga suka bagi-bagi beasiswa nih. Tadi saya juga tempat baca tuh, bulan lalu ya kalau nggak salah ya, habis bagiin sekitar 200 beasiswa gitu ya Bun ya? Satu sekolah ada yang 230, ada yang 222. Iya. Nah itu Bunda melihat dunia pendidikan saat ini tuh seperti apa sih Bun? Kalau bicara pendidikan, pasti yang ada di benak saya adalah bagaimana sebesar-besarnya kehadiran kita di DPRD itu berkontribusi semaksimal mungkin untuk pendidikan. Karena pendidikan itu urusan wajib dasar. Orang bisa berubah cara pandangnya dengan pendidikan. Iya, betul. Orang bisa berubah kualitas kehidupannya dari pendidikan. Orang akan berubah estetikanya juga dari pendidikan. Maka salah satu yang harus kita dorong adalah bagaimana pendidikan itu bisa lebih menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon. Kita punya APBD Kota Cilegon. Kita ada APBD Provinsi Batak. Kita punya APBN di pusat. Maka kehadiran para anggota DPRD ini, di PRD kota, kabupaten, di provinsi maupun pusat. Harus kita sinergikan. Supaya sebesar-besarnya bisa memberikan manfaat yang maksimal buat masyarakat Kota Cilegon. Jadi ketika turun, sering banget ibu-ibu itu ke rumah. Bunda, maksudnya mau bayaran sekolah, gitu kan. Mau beli buku, mau beli tas, atau katakanlah yang sering itu bayaran sekolah. Sebenarnya kan kalau pendidikan yang ada di Kota Cilegon, tentu saja dengan sekolah negeri itu kan diberikan tidak berbayar. Tetapi banyak juga sekolah-sekolah swasta harus berbayar. Dengan kondisi masyarakat yang sangat butuh, ditambah pandemi. Pandemi ini luar biasa. Membuat masyarakat itu betul-betul terpuruk. Sehingga kita harus bisa memberikan solusi-solusi yang betul-betul bisa memberikan alternatif untuk penjelasan masalah buat mereka. Akhirnya, coba komunikasi ke DPR RI. Saya berkomunikasi dengan Pak Dr. Zazuli Zwaimi, karena memang beliau ketua fraksi di DPR RI dari PKS. Saya bicara dengan beliau. Pak ketua, saya bilang, ini kan kondisi di Cilegon banyak yang harus disupport tentang pendidikan. Kata beliau, oke, bisa diusulkan PIP, ya kita coba. Jadi, dari beberapa sekolah-sekolah yang sudah mengusulkan itu, kita coba untuk menyampaikan data-datanya. Bahkan kita datang ke sekolah-sekolahnya. Bapak-Ibu berkenan untuk mendapatkan beasiswa, untuk murid siswa-siswinya. Karena memang kondisinya banyak yang harus dibantu. Nah, baru kita sampaikan datanya, dan ternyata satu hal yang membuat kita juga terharu, cukup banyak angka-angka jumlah siswa yang difasilitasi untuk dapat beasiswa. Dan sampai ada permohonan yang cukup banyak. Bukan kami mau, kami mau juga. Semua bertahap ya, bergantian. Karena kan memang dengan pastinya juga keterbatasan anggaran di APBN, kita harus menyesuaikan secara bertahap. gitu ya. Gitu, Mbak Nendi. Jadi memang dari banyak masyarakat yang datang. Iya. Tapi dengan adanya pandemi ini, juga banyak anak-anak yang putus sekolah nggak sih, Bu? Kalau di kota Cilegon ya? Jadi, kemarin saya kedatangan salah satu kepala sekolah. Cerita, beliau punya siswa, 85 siswanya. Terkategori nggak mampu. Bahkan kata beliau, saya sampai datangin Bu ke rumahnya. Ayo sekolah. Enggak Bu, mau bantuin jualan dulu. Saya bilang, Ya Allah Bu, Ibu kepala sekolah punya semangat yang besar. Untuk mengajak siswanya gitu ya. Kondisi seperti itu kemudian menjadi bahan buat kita dong. Berapak. Oh, 85 satu sekolah berarti kan angka yang cukup banyak juga. Kita harus memikirkan bagaimana tidak hanya, tidak membayar SPP kalau di sekolah negeri. Bagaimana kebutuhan buku yang sudah tercover di BOS, bisa diselesaikan. Termasuk seragam anak-anak ternyata kalau mereka nggak bisa beli. Kita juga harus berupaya untuk bisa membantu anak-anak itu supaya tetap bisa sekolah. Kalau cuma karena masalahnya seragam, maka kita harus menggali potensi-potensi lain yang bisa kita optimalkan agar permasalahan pendidikan itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi mereka lebih memilih bantuin orang tuanya ketimbang lanjut sekolah lagi ya Bu? Sempet begitu. Kita dorong, ah udah diajakin aja diajakin supaya sekolah. Iya Bu, kita usahakan. Karena gimana cung juga kita harus memberikan semangat. Tapi saya juga cunggi jempol luar biasa buat kepala sekolahnya. Ibu hebat sih. Terus lanjut. Kalau ada masalah ataupun gendala, kita diskusikan bersama. Karena semua itu nggak akan ada masalahnya yang nggak bisa diselesaikan. Asal dikomunikasikan. Bun, ini kita berakhir nih mengenai anggaran ya Bu. Tadi kan sempat menyinggung anggaran tentang pendidikan ya. Tapi ini untuk bidang yang sangat Ibu kekuasai sejauh ini, PAD di kota Cilegon, itu untuk anggaran perubahan tahun ini hanya meningkat 1% ya Bu. Apakah ada yang salah apa gimana, Bun? Jadi memang kalau ngelihat kondisi sekarang ya, pasti bicaranya adalah karena pandemi COVID-19. Hampir seluruh baju pajak minta relaksasi. Mereka ingin diberikan keringanan. Karena bagaimanapun juga, kan secara operasional mereka juga terbatas. WFA ataupun katakanlah dengan beberapa kali tahapan PPKM membuat perusahaan tidak bisa berproduksi secara normal. Itu pun juga yang menjadi hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Dan Cilegon itu sebenarnya potensi PAD terbesarnya adalah di penerangan jalan umum. PJU, 270 miliar. Angka yang cukup besar dari 745 miliar PAD di kota Cilegon. Dan kalau misalkan kita terus menggenjot ya, dari seluruh OPD, artinya sebenarnya dari potensi PAD yang lain. Seperti pajak hotel, pajak restoran, itu juga kan terdampak langsung karena COVID. Tapi kemudian kita tidak boleh berhenti. Yang paling penting adalah selalu mengingatkan OPD terkait bahwa ayo terus. Bagaimana fungsi pengawasan dilakukan. Bagaimana progres untuk bisa menghitung secara bertahap. Berapa pemasukan PAD yang sudah terrealisasi sampai dengan saat ini. Itu juga harus terus kita optimalkan dan kita diskusikan. Karena bisa jadi setelah kita berdiskusi, kemudian kita sharing dengan dilansir kait, kita bisa memberikan masukan-masukan. Mendorong, melakukan fungsi pengawasan. Agar potensi-potensi PAD itu bisa secara maksimal masuk ke dalam kas daerah kota Cilegon. Pandemi memang betul-betul menghantam semua daerah termasuk kota Cilegon. Sekalipun industri di Cilegon cukup banyak ya. Banyak sekali di industri kota Cilegon. Tapi kemudian memang pandemi ini juga memberikan sebuah pemikiran buat kita. Evaluasi bersama. Oke, kita hanya naik sekian. Tapi ke depan kita juga harus berani untuk membuat target yang lebih realistis. OPD terkait, dinas terkait, yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah, harus berani membuat target-target yang bisa realistis. Untuk mencapai target tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Apa yang harus dilakukan OPD-nya untuk menyediakan sarana-pasaran agar uangnya bisa masuk sebagai potensi PAD daerah. Dan itu yang harus didorong oleh DPRD. Oke, butuh investasi, berapa banyak? Kita harus bicarakan bersama dalam DPRD agar kemudian upaya untuk menghadirkan potensi pendapat asli daerah itu bisa lebih meningkat secara signifikan dan menambah nilai dari APB di Kota Cilegon. Tapi banyak yang masih nunggak juga ya, Bunda? Kayak pajak, tadi tempat disinggung pajak restoran, hotel, kayak gitu ya? Ya, sebenarnya kita selalu mendorong kepada seluruh haji pajak menggunakan berbasis kepada sistem informasi dan kemudian mereka terintegrasi. Karena kan saat ini sudah menggunakan tapping box di beberapa tempat yang sudah terkoneksi dengan BPKA di Kota Cilegon badan pengelolaan keuangan daerah dan aset keuangan daerah nah, itu sebenarnya sudah menggunakan tapping box tapi ya itu harus kita maksimalkan lagi harus dimasifkan lagi karena kalau semua menggunakan itu maka pajak hotel, pajak restoran akan terikot dengan baik dan kita bisa melihat progresnya daily reportnya itu kelihatan bahkan tidak hanya hariannya per menit, per detik kita bisa melihat pergerakannya setiap hari nah, ini yang harus terus kita dorong karena kalau misalkan sudah berjalan semuanya secara online secara, apa namanya, semuanya menggunakan serba digital itu akan memudahkan kita juga untuk bisa mengontrol kendala-kendala apa yang ada dan kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi agar potensi PAD itu bisa masuk lebih maksimal lagi Oh ya, Bun Bun, tadi kita sudah bahas mengenai anggaran juga nih saya mau nanya tadi kan juga sempat menyinggung tentang pendidikan terus, sempat baca berita juga Ibu Nini termasuk yang peduli dengan konstituen tapi jangan dijawab dulu, Bun jawab yang setelah satu ini tetap di channel Banten News Halo Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya masih juga bersama dengan Bunur Otul Uyun sebagai wakil ketua DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai PKS ya, Bun oke nih, kita lanjut pembahasan yang tadi, Bun pertanyaan yang belum dijawab saya sempat melihat nih, Bunda ini termasuk yang peduli dengan konstituen kayak konstituen yang lagi sakit langsung dijenguk gitu kan nah seberapa berarti sih konstituen di mata Bunda sendiri? jadi melihatnya lebih kepada kalau ada orang yang sakit kita tengokin itu biasanya mereka seneng banget ya kita ajak ngobrol kita tanyain kabarnya seperti apa kasih motivasi, semangat itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa gitu kita doain cepat sehat gitu nah sebenarnya itu memang karena kita berusaha mencoba untuk merespon, selalu merespon aja gitu karena bagaimanapun juga kan sudah ya, sudah kewajiban lah kalau kita nggak sempat nengok minimal mohon maaf, belum bisa dulu sedang berkegiatan mudah-mudahan besok-besok bisa nengokin bisa menyampaikan seperti itu jadi memang lebih kepada ingin ingin menyapa pengen tahu kabarnya seperti apa dan berharap mudah-mudahan segera pulih dan segera sehat lagi iya betul ya, Bun ya jadi emang apa sebagai penyemangat buat sembuh ya iya, iya, iya Bun, tadi kan kita sempat nginggung tentang anggaran anggaran PAD kota Cilogon yang meningkat hanya 1% nah, di sisi lain Cilogon ini juga sebagai kota industri ya Bun ya kita semua juga tahu kan banyak pabrik-pabrik gitu di Ciwandan sampai ke arah Anyer sana gitu nggak cuma itu juga jadi bidang perdagangan dan jasa juga kayak gitu apakah ini dari adanya sebagai kota industri ini berdampak nggak sih pada kualitas hidupnya masyarakat yang ada di kota Cilogon termasuk berdampak pada PAD kota Cilogon sendiri yang pertama saya jawab terkait dengan PAD dulu ya jadi kalau dengan PAD itu tadi kontribusinya hanya di PJU penerangan jalan umumnya, panjang penerangan jalan umumnya yang kita terima dan nilainya itu sekitar 220 miliar setiap tahun yang kita terima dan itu menjadi potensi pendapatan asli daerah terbesar untuk kota Cilogon kemudian dari PAD tentu saja yang kedua yang harusnya kita dorong masyarakat kota Cilogon itu dilibatkan secara aktif terlibat secara aktif dalam kegiatan baik hulu-hulu sampai hilir kegiatan industri yang dari kota Cilogon masuk dalam sektor non-formalnya nah ini yang harus perlu dorongan dari pemerintah daerah regulasi kepala daerah itu harus kemudian dibuat mencengkram buat masyarakat artinya bahwa dibuat untuk betul-betul berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dikasih kewenangan, dikasih ruang yang terbuka lah bisa dari mulai usaha yang sederhana aja bisa masuk cateringnya, bisa masuk di supply yang lainnya gitu karena kan tidak semuanya menjadi pengusaha besar pengusaha-pengusaha yang katakanlah sudah punya pengalaman tapi itu yang harus terus kita dorong karena kehadiran industri itu juga harus memberikan dampak secara signifikan nah ini yang terus kita sampaikan ayo ke kepala daerah, wakil kepala daerah memberikan regulasi seperti itu supaya masyarakat kita menjadi bagian dari pelaku pembangunan di kota Cilegon yang ketiga karena sebagian besar ini kan rata-rata industri-industri besar yang ada di kota Cilegon itu kan adalah sahaja pabriknya saja home office-nya, kantor pusat yang ada di Jakarta sehingga tentu saja secara potensi potensi pendapatan itu akan mengalir kepada pusat dan kita akan menerima dana bagi hasilnya saja yang artinya nilainya tentu saja tidak sebesar dengan apa yang sesungguhnya menjadi pendapatan yang berjalan yang masuk ke dalam pusat sebagai bagian dari kewajiban yang mereka bayarkan perlu dorongan politik secara masif kita perlu diskusi dan duduk bareng dengan DPR RI kekuatan partai yang ada sehingga harapannya adalah potensi-potensi pendapatan yang ada di kota Cilegon bisa secara maksimal itu berkontribusi terhadap PAD kota Cilegon karena kalau masuk PAD maka pemerintah daerah punya keunangan besar mengelolanya dan ini PAD ini yang sebesar-besarnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program kegiatan nah ini yang kita dorong terus karena bagaimanapun juga kan masyarakat ini taunya oh Cilegon kota industri pasti disebutnya petur dolar gitu kan banyak duitnya ini yang harus betul-betul kita pikirkan bersama-sama kita diperdu selalu ayo dorong, ayo cepetan dibuat seperti ini regulasinya gitu kenapa? karena yang pertama kalian harus merasakan manfaatnya ada yang industri di kota Cilegon adalah masyarakat sendiri itu kan juga termasuk terkait dengan banyaknya pengangguran juga ya Bun ya angka pengangguran masih termasuk tinggi kan di sini saya tarik nafas dua kali 12,69% Mbak Nindi 12,6% tingkat pengangguran terbuka di kota Cilegon angkanya sangat tinggi di atas nasional nasional itu hanya 7, sekian persen kita 12,69% padahal banyak pabrik ya Bun ya banyak sektor industri gitu kan ini sesungguhnya pola yang harus kemudian dirumuskan oleh pemerintahan daerah kota Cilegon eksekutif bersama di PRD duduk bareng merumuskan program kegiatan untuk mengentaskan pengangguran APBD harus kita memang betul-betul alokasikan untuk program kegiatan yang mengurangi tingkat pengangguran di kota Cilegon memberikan pelatihan memberikan keahlian skill yang kemudian mereka jadikan sebagai apa namanya sebagai keunggulan dalam dirinya yang kemudian keunggulan itu bisa dikomparasikan keunggulan komparatif jadi bisa bersaing dengan yang lain kalau sekedar pelatihan gak ada sertifikatnya orang gak percaya maka pelatihan yang dilengkapi dengan sertifikat khusus sebagai keahlian kompetensi yang bersangkutan itu harus terus kita dorong agar dia bisa mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan secara maksimal nah kalau yang gak bisa masuk di dunia formal maka pemerintah harus banyak mendorong di dunia non-formal tadi dengan memberikan apa namanya bekal-bekal wira usaha yang kemudian mendorong mereka untuk menjadi pelaku wira usaha pelaku usaha dari mulai yang paling sederhana dulu deh karena semua itu bisa berjalan kalau sudah dicoba dan kemudian terus diperjuangkan dijalankan supaya memang kegiatan usahanya itu bisa berhasil CSR industri cukup banyak yang perlu kita rangkul semuanya dan saya sangat meyakini kalau semua ini bisa bersinergi itu luar biasa ada pemerintahan daerah ada eksekutif ada IPRD ada industri ada akademisi gitu kan ada masyarakat ada seluruh stakeholder yang ada kota Cilegon dan ini menjadi sebuah rangkaian pola sinergitas antara seluruh elemen ini yang disebut dengan pentahelix ya jadi lima bagian saling berkolaborasi dan kemudian menjadikan saling mensupport satu sama lain sehingga betul-betul regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu adalah merupakan bagian yang melibatkan industri melibatkan bagian dari apa namanya akademisi melibatkan masyarakat melibatkan seluruh lembaga yang ada disini kemudian juga TNI Polri juga dilibatkan dalam rangka untuk memberikan sebuah pengamanan terhadap program kegiatan yang berjalan di masyarakat sehingga merasa semua terakumoder dan terlayani ini sesungguhnya yang ingin kita wujudkan bersama-sama bun itu jumlah 12 sekian persen itu dalam yang tahun ini berarti meningkat dari tahun sebelumnya atau gimana? iya, meningkat beberapa yang kena pemutusan hubungan kerja yang PHK dari kemarin beberapa dari industri yang cukup banyak juga memberikan dampak yang luar biasa jadi nyumbang tingkat pengangguran terbukanya juga naik cukup tinggi yang tahun lalu berapa emangnya bun? tahun sebelumnya itu di angka sepuluhan sepuluhan sembilan sebelumnya sembilan persenan kemudian naik dan sekarang di angka dua belasan jadi kalau di kayak gitu tuh sedih ya iya karena yang harus kita dorong itu gimana caranya masyarakat itu mau aktif menjadi orang yang mau berusaha kan gak harus kerja di industri gak harus kerja di pabrik betul gak harus kerja kantoran iya, betul bahkan sektor yang paling banyak mendongkrak dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat itu adalah sektor non formal wira usaha tadi dan dengan kondisi pandemi juga mendorong orang berkreativitas sangat tinggi artinya dengan segala situasi dan kondisi sekalipun dengan masa yang sangat sulit ya kita harus terus tetap bisa mengupayakan mengoptimalkan agar kehidupan ini berjalan pemerintah juga berpihak industri juga mengakomodir gitu kan dan seluruh bagian yang ada di kota Cilegon juga bisa saling bersinergi dan mengeksekusi secara bersama-sama dan terjadilah sebuah apa namanya sinergitas yang betul-betul bisa menghantarkan sebuah peluang untuk menyelesaikan tingkat pengangguran terbuka yang angkanya cukup tinggi kita itu nomor di Banten ya kita itu nomor 2 Sentara Kabupaten Tangerang padahal banyak itu kota industri padahal sebagai kota industri ya karena padat moda investasi besar di sini sehingga kemudian dengan kecanggihan teknologi mereka tidak membutuhkan banyak tenaga kerja nah ini yang harus kita dorong kalau sekiranya industri-industri besar maka apa yang harus kita hadirkan untuk masyarakat kota Cilegonnya supaya bisa menjadi bagian yang terlibat juga dalam dunia industri dan vira usaha kalau untuk UMKM sendiri itu gimana Bun? iya jadi harusnya kan bicara UMKM ya ini juga menjadi bagian yang sebenarnya bisa mendongkrak secara masif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ya perlu sekali lagi perlu dukungan pemerintah sangat banget pemerintah harus mendukung banget karena mereka harus dibekali dengan modal kerja yang sangat terbatas juga diberikan keahlian dan keilmuan terkait mengelola usaha yang paling sederhana iya berarti ternyata apa kasus pengangguran disini masih cukup tinggi ya Bun ya? banget tinggi banget jadi kayak gimana ya di satu sisi kota industri tapi di satu sisi penganggurannya banyak juga gitu ini PR bersama ya sudah kita letaskan Bun ini sebagai pimpinan dewan juga sekaligus partai pengusung nih partai pengusung kepala daerah saat ini bagaimana Bunda menjalankan dua peran sekaligus untuk membuat kota Celagun ini menjadi kota yang modern juga gak cuma modern tapi bermartabat juga ya tentunya Bun pastikan sebagai partai pengusung kita ingin apa yang sudah disusun oleh kepala daerah wakil kepala daerah visi misi program kegiatannya yang dituangkan dalam rencana pembangunan menengah daerah RPGMD sudah tersusun itu harus direalisasikan secara bertahap melalui mekanisme penyusunan APBD yang ada dimulai dari 2022 sekalipun 2021 sudah berjalan kemarin tapi tetap berjalan tetap dilanjutkan dan sekarang kemudian menjadi sebuah perencanaan untuk bisa merealisasikan semua program dan kegiatan yang sudah disusun ini menjadi sebuah dorongan yang kuat karena mengusung itu bukan hanya sekedar pemenangkan saja tapi kemudian bagaimana setelah menjadi bagian yang ada di pemerintahan daerah tugas terpenting adalah pemerintah daerah itu harus kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat kota Cilegon membangun kota Cilegon itu tidak bisa sendiri tidak bisa hanya katakanlah dengan partai pengusaha tidak bisa semua elemen harus kita ajak duduk bersama semua masukan semua dukungan semua apa namanya bantuan yang kemudian bisa kita sinergikan dari semua pihak itu akan menjadi model besar bagi pemerintahan saat ini untuk bisa merealisasikan visi misi dan program kegiatan yang sudah disusun dalam RPGMD tersebut komunikasi harus semaksimal mungkin kita dorong ayo buka ruang diskusi dengan orang banyak gak boleh kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri tapi pak wali pak wakil harus turun ke masyarakat menyapa mereka mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat mendengarkan apa yang diinginkan oleh partokong masyarakat kota Cilegon sebagai orang yang memang sudah hadir di kota Cilegon sejak lama dan menjadi bagian yang saling berperan di lingkungan masing-masing itu harus terus kita ajak kita galakkan karena menyelesaikan segala permasalahan di kota Cilegon dengan APBD yang 2 triliun ini itu harus mengajak seluruh elemen masyarakat kalau semua dilibatkan kalau semua masyarakat diajak bersinergi saya yakin itu akan menjadi sebuah dorongan yang kuat untuk semakin mudah dalam mengimplementasikan apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah daerah kota Cilegon terhadap pencapaian bagi masyarakat kota Cilegon itu sendiri gak bisa lagi bicara ini dulu kubu A kubu B gak bisa udah sekarang udah jadi wali kota wali kota ayo rangkul semua masyarakat Cilegon kami DPRD begitu juga dipimpinan DPRD besar seluruh anggota DPRD kami tidak boleh terkotak-kotak hanya sebatas sebuah partai tidak tapi bagaimana kemudian kita coba semaksimalkan mungkin kehadiran kita ini bisa saling bersinergi saling berkontribusi untuk masyarakat kota Cilegon dengan segala permasalahan kendala yang kita hadapi tapi semuanya kita optimalkan agar bisa merangkul semua pihak karena kalau sudah dalam satu itu kan ibaratnya satu organisasi ya Bun itu kan berarti harus memikirkan kepentingan bersama bukan kepentingan berbadi betul ya Bun betul banget sepakat sepakat Bun tadi itu kan ini bentar lagi tahun 2022 terus ada gak sih upaya-upaya yang bakal paling didorong nih untuk meningkatkan PAD gitu kan tadi kan sudah dibahas tapi yang paling bakal didorong nih apa nih Bun sebenarnya kan upayanya bisa dua hal ya yang kita upayakan untuk bisa mendorong kenaikan potensi pendapatan asli daerah yang pertama itu adalah intensifikasi jadi mendata secara masif mana saja wajib pajak yang ada di kota Cilegon dan harus mempunyai database yang baik jadi semua itu bisa terukur bisa terprediksi dan bisa terencana misalkan berapa banyak data wajib pajak PBB berapa banyak data wajib pajak restoran hotel dan sebagainya persiapkan semuanya itu secara maksimal jadi kita dorong nih ayo buatkan pendataan secara optimal biar kita bisa mengetahui nih berapa sebenarnya potensi PAD yang ada yang kedua kita intensifikasi ekstensifikasi mendorong potensi-potensi yang bisa kita jadikan sebagai peluang untuk menambah pendapatan asli daerah kota Cilegon juga bisa dimaksimalkan apa kira-kira yang bisa kita kita bukakan gitu ya misalkan ada gak jasad layanan pemerintah lagi kepada masyarakat kepada industri yang kemudian layanan tersebut bisa memberikan potensi pendapatan asli daerah gimana caranya duduk bareng dengan akademisi duduk bareng dengan para akademisi mereka untuk berdiskusi menyampaikan mereka mengkaji berapa besar potensi-potensi yang akan menjadi pendapatan asli daerah kota Cilegon jika lo dilakukan ekstensifikasi terhadap bidang-bidang yang ada di kota Cilegon termasuk Cilegon punya tempat ini gak sih bun kayak misalnya tempat rekreasi selain anyer ya Cilegon itu terbatas ya ada juga pantai-pantai yang sangat kecil ya nah itu bisa menjadi pola untuk bisa meningkatkan PAD dengan membuka pariwisata sebenarnya kan pariwisata itu tidak harus identiknya itu misalkan tempat yang luas tidak harus asalkan mereka bisa memenuhi standarisasi untuk memberikan ruang kepada masyarakat sebagai tempat untuk mendapatkan hiburan tempat untuk bisa kemudian menjadikan masyarakat itu bahagia gitu ya dan ada kontribusi pemerintah dalam menyediakan salana-salana itu maka itu menjadi salah satu ruang yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi dari peningkatan PAD di kota Cilegon sekalipun nilainya mungkin tidak terlalu sangat drastis pengembangan-pengembangan usaha yang ada di kota Cilegon juga kalau misalkan itu berkaitan dengan melakukan ekspansi itu juga bisa menjadi potensi-potensi untuk bisa mendapatkan PAD di kota Cilegon jadi untuk bisa mendapatkan tadi dengan cara ekstensifikasi itu bisa dengan cara menjemput menjemput terhadap peluang-peluang yang bisa dijadikan sebagai potensi pendapatan asli daerah kota Cilegon iya oke Mbak tadi kita sudah ngobrol banyak nih mulai dari biografinya Bunda Uyun terus tentang anggaran juga serius ya ini obrolan agak serius santai tapi serius terus tadi yang terakhir juga tentang bagaimana konstituen di mata Bunda juga ya saya makasih banyak udah bisa ngobrol banyak nih sama Bu Uyun selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati